Hai Utopians, jumpa lagi bareng aku Cipa dan inilah tips memulai bisnis kecil dari nol. Sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya Utopians bisa dapat info terus seputar bisnis di channel kita. Yang pertama, sesuaikan dengan passion kamu. Memiliki passion merupakan salah satu cara memulai bisnis dari nol. Tanpa passion ini, kamu tidak memiliki motivasi untuk memulai bisnis tersebut dan mengelolanya hingga sukses. Ingat ya, untuk menjalankan suatu usaha, kamu akan menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan modal agar semuanya berjalan sesuai rencana. Yang kedua, lakukan riset pasar. Melalui riset pasar, kamu bisa mempelajari dinamika bisnis yang ada dari mulai siapa target pasar, karakteristik calon pelanggan, hingga kompetitor. Dari riset pasar tersebut, kamu juga bisa menemukan celai yang bisa dimanfaatkan. Kamu tidak bisa memulai usaha ini jika tidak melakukan riset pasar terlebih dahulu. Yang ketiga, mempelajari bisnis plan dengan baik. Setiap perencanaan bisnis yang kamu lakukan bisa dituangkan dalam bisnis plan. Dalam bisnis plan tersebut, kamu bisa memetakkan rencana bisnis beberapa tahun ke depan, tujuan yang ingin diraih, dan berbagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, menentukan produk yang ingin dijual. Bila produk ingin banyak dibeli, kamu harus pastikan bahwa apa yang kamu tawarkan dapat memberikan solusi pada calon pelanggan. Hal ini kamu ketahui dengan melakukan riset pasar terlebih dahulu. Dari hasil riset yang mendalam, kamu dapat mengetahui produk seperti apa yang laris di pasaran. Kelima, lakukan evaluasi. Melalui evaluasi, setiap kesalahan yang dilakukan mampu diperbaiki. Setiap pengusaha ini yang baru merintis bisnisnya tidak luput dari kesalahan. Tapi, evaluasi membantu mereka untuk terus memperbaiki segala aspek usaha yang dilakukan. Yang keenam, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Kualitas produk tidak lepas dari area bisnis yang perlu dievaluasi. Cobalah untuk berinovasi untuk menawarkan yang terbaik pada prospek dan pelanggan kamu. Selain meningkatkan kualitas produk, kami juga perlu meningkatkan mutu layanan pelanggan. Dengan pelayanan terbaik, pelanggan akan selalu mempercayakan pilihan mereka pada bisnis yang kamu mulai dari nol. Itulah tips memulai bisnis kecil dari nol. Kalau tips ini bermanfaat, jangan lupa tinggalin komen di kolom komentar ya. Aku Cipa, dan sampai jumpa di Yootopedia selanjutnya.